Halo semuanya, selamat datang di Adi Yaksa Podcast. Podcastnya Kaulah Jaksa. Kenalin, aku Jeremia, biasa dipanggil Jamie. Namaku Jeremia, biasa dipanggil Jamie. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas kehidupan seorang Jaksa. Tapi yang unik adalah kita akan membahas dari dua sisi, dari masa lalu dan masa sekarang. Jaksa dulu tuh maksudnya siapa, Jem? Nah, Jaksa dulu tuh ada Bi, namanya Joko Mulyo. Nah, ceritanya beliau ini tercurahkan dalam buku berjudul catatan Harian seorang Jaksa. Yoi, di buku itu banyak banget kisah menarik. Dari pengalaman Bapak Joko Mulyo, dalam contohnya misalkan menuntaskan kasus rapat gelap rencana pembutuhan bupati-pati, pengawalan Jaksa Agung Amerika Serikat, penangkapan seorang buron G30S, dan mengungkap penyeludupan ganja yang besarnya sampai satu-satu terbang. Wah, keren juga ya. Kayaknya aku juga pernah denger deh. Tapi, salah satu yang paling menarik tuh tentang Children of God ya. Itu gimana sih ceritanya? Oh iya. Itu tuh salah satu kasus yang diungkap Bapak Joko Mulyo pas dia jadi ke Jatilampung tuh. Itu gimana sih, Cu? Coba ceritain deh, Cu. Oh, jadi ya. Jadi inget nih, jadi kan itu Children of God itu kan aliran sesat. Nah, aliran sesat ini terbongkar pada saat ada laporan dari Gunawan. Nah, Gunawan ini seorang pemilik hotel yang ada di Tanjung Karang gitu lah. Nah, terus kata Gunawan kayak gini nih. Dia bilang ada cewek bule yang cantik gitu, yang seksi. Dia bersedia melayani intim sepuasnya kepada setiap pria tanpa minta bayaran gitu. Sambil menyebarkan ajaran-ajarannya. Kayak gitu. Jadi kebongkar di situ. Nah, habis itu waktu itu beliau memberitahkan asistennya, asisten intelijennya gitu ya, namanya Bintoro buat menyelidiki laporan tersebut. Habis itu, ya setelah beberapa hari dari kejadian itu, si Bintoro melapor bahwa hal tersebut adalah benar. Dan aliran tersebut di Amerika Serikat pun udah dilarang. Gitu si B. Jam. Oh, baru inget juga sih. Jadi, kelanjutnya tuh setelah diperiksa, wanita buah tersebut tuh mengaku setelah berbelit-belit, suaminya yang juga warga as, tampak mengaku setengah-setengah. Wanita buah tersebut tuh namanya Weavers ya. Umurnya 27 tahun, mengaku berbuat siapa saja dengan siapa saja. Segera Joko Mulyo melaporkan temuannya kepada Jaksa Agung dan Bapak Nugroho Jaksa Agung Budha Bindang Intel atau Jamintel. Dengan tegas memerintahkan untuk melakukannya segera ditangkap dan dikirim ke Jakarta untuk dideportasi, diusir dari Indonesia. Seluruh kajati di Indonesia juga diperintahkan untuk meneliti kegiatan anggota masyarakat yang merupai itu. Dan Jaksa Agung kemudian melarang ajaran Children of God. Begitu kan ceritanya benar banget sih. Nah terus Jam, kan udah nih kalau yang Jaksa zaman dulu, kalau sama zaman sekarang bedanya apa sih? Nah untuk kejawab pertanyaan tersebut, kita udah kehadiran arasumber nih. Namanya abang kita semua, abang Nathaniel. Beliau nih seorang Jaksa fungsional, di Jam Datun ya bang? Betul ya bang ya? Jam Datun ke Jagung. Beliau ini angkatan masuk 2018, PPPJ76. Langsung aja nih udah ada orangnya. Halo bang, apa kabar bang? Halo bang. Halo bang. Halo, Bi, Jam, Cua. Gimana kabarnya di sana? Baik, baik, baik. Bang sendiri gimana bang? Baik ya? Baiklah, cuma sayang kita karena lagi pandem ini, nggak bisa ketemu langsung, mesti lewat Zoom-nya. Iya bener. Iya, jadi selumanya terima kasih banget nih bang, lagi untuk bisa jadi narsum di podcast kita kali ini. Kami penasaran nih bang, jadi itu jadi Jaksa tuh gimana sih bang? Maksudnya kayak enaknya dan nggak enaknya tuh gimana ya? Kira-kira. Mungkin abang cerita dari awal prosesnya kali ya. Abang itu daftar penerimaan CPNS itu tahun 2017. Waktu itu abang mendaftar dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat karena rumah di Berkasi kan. Ar dalam prosesnya itu beberapa fase kita lewati, sampai akhirnya abang dapat pengumuman itu dan mulai tugas Januari 2018. Itu ada beberapa diklat yang abang ikutin, TAK, kemudian di Klasar, sampai akhirnya tahun 2019. Abang dipanggil PPPJ itu bulan Juni, itulah 6 bulan kita di Badan Diklat Ragung. Abang dilantik Desember 2019 dan puji Tuhan langsung ditempatkan di Jakarta, di Kejaksaan Ragung waktu itu. SKA pertama Jaksanya. Itu. Nah terus waktu jadi Jaksa itu selama abang jadi Jaksa nih ya, bisa ceritain gak abang enaknya sama gak enaknya gitu, kayak gimana? Mungkin enak gak enaknya itu abang belum bisa cerita banyak secara luas, karena abang juga kan baru jadi Jaksa 2 tahun lebih sedikit lah. Mungkin enaknya dulu ya abang cerita ya, mungkin enaknya itu, dengan Jaksa itu kita bisa langsung mempraktekan itu hukum yang kita dapat waktu kuliah, benar-benar jadi praktisi hukum tuh, baik di persidangan, itu persidangan itu pidana, pidana khusus, maupun perdata data-data usaha negara. Kebetulan nih, apabila dengan teman-teman yang lain, kita teman-teman tuh semuanya satu angkatan tuh, ada ini bidang Pidung, Pintus, Intel, Abang Dindantun kebetulan. Jadi perkara yang abang tangan itu, perkara-perkara perdata data-data usaha negara, yang kliennya itu pemerintah atau negara. Jadi mungkin enaknya itu kita, skill kita benar-benar asal sendiri. Mungkin gak enaknya, waktu abang juga CPNS, mungkin cerita-cerita teman tuh gak enaknya mungkin ya, jauh dari keluarga, harus pindah-pindah sekian tahun sekali, karena kewajiban kita, tour of duty kan, dan tour of area. Jadi mungkin plus minusnya itu sih. Dulu abang, apa sih yang memotivasi untuk jadi Jaksa gitu? Apa mungkin gajinya gede atau apa? Waktu itu motivasi jadi Jaksa sebenarnya dari diskusi sih, diskusi sama abang-abang, senior-senior di kampus, gimana yang sudah jadi Jaksa, rasanya gimana sih bang, apa sih bedanya dengan profesi lain di bidang peran hukum, setelah diskus-diskus dengan orang tua juga, kita sampai kesimpulan bahwa acoba deh gitu. Waktu itu benar-benar bukan yang harus dapat gitu, enggak kita dalam pas pencarian usia-usia 23-24, kan kita ya masih mau jadi apa sih sebenarnya. kita coba tes, puji Tuhan kita masuk, ya sudah, ternyata memang di sini jalannya gitu, semua terasa lajar. Siap, tadi kan abang cerita abang di Datun ya abang ya, nah mungkin Jamie sendiri udah pernah denger, tapi mungkin abang boleh ceritain kasus-kasus apa aja sih yang pernah abang pernah abang tanganin gitu, karena kan Datun, ini kan apa namanya, istilahnya kliennya lah ya, kliennya kan pemerintah gitu, mungkin ada yang pernah terkenal gitu. Mungkin kalau spesifik kasus per kasus, itu terlalu panjang ya diceritain di sini, tapi mungkin kalau abang boleh cerita, bidang Datun itu apa aja, mungkin lebih enak ke situ kali ya, jadi bidang Datun itu, di Kejaksaan Republik Indonesia itu, punya kurang lebih lima fungsi, yang pertama itu penegakan hukum, penegakan hukum itu gini, dalam berbagai undangan itu kan ada keundangan-keundangan, yang diberikan kepada Jaksa, contoh Undang-Undang PT 4027, kita bisa Jaksa, membubarkan persiapan terbatas demi kepentingan umum, terus kemudian di Undang-Undang Perkawinan juga, membatalkan perkawinan, kemudian di Undang-Undang Kepelitan dan BKPU, kita bisa memohon kepelitan demi kepentingan umum, dan keundangan-keundangan lain gitu loh, yang fungsinya itu diberikan oleh undang-undang. Kemudian fungsi kedua, ada bantuan hukum, bantuan hukum yang tadi, Jimmy bilang tadi, kasus apa itu, misalkan contoh kita mewakili pemerintah, atau kementerian, atau presiden Republik Indonesia, atau bahkan BUMN-BUMN-BUMD, di pengadilan maupun di luar pengadilan. Itu fungsinya misalkan contoh, untuk memulihkan kekayaan negara, misalkan melakukan gugatan kepada pihak tiga, atau mewakili sebagai tergugat di penyelamatan, atau menjaga kewibuan pemerintah, misalkan contoh mewakili presiden di PT UN, atau pemerintah dilakukan uji material undang-undang di Mahkamah Konstitusi, yaitu bidang datun yang mewakili pemerintah dan negara di situ, termasuk BUMN-BUMD. Kemudian ada yang ketiga itu, pertimbangan hukum. Mungkin nggak urut ya, tapi pertimbangan hukum itu, pada dasarnya memberikan opinion, legal assistance, dan legal audit. Tadi, teman-teman dengertilah kali itu ya. Kemudian memberikan pelayanan hukum bagi masyarakat atau badan hukum, dan yang terakhir itu, memberikan tindakan hukum lain. Contoh kita sebagai mediator, sebagai fasilitator dalam hal sengketa antar pelat merah, diperluas dengan pemerintah, atau sekarang diperluas dengan swasta atau masyarakat. Gitu sih, kurang lebih pekerjaan kami. Jadi, kalau ditanya kliennya siapa, ya klien di bidang datun itu, dari mulai presiden Republik Indonesia, para menteri, pejabat-pejabat di daerah, atau BUMN dan BUMD, termasuk anak-anaknya. Gitu. Nah, Bang. Kita ada satu pertanyaan terakhir, Bang. Mungkin ada pesan buat teman-teman yang nonton, mungkin. Kenapa sih harus jadi jaksa? Abang menyarankan orang untuk jadi jaksa gitu nggak sih, Bang? Mungkin kalau Abang menyarankan jadi jaksa sih, nggak mesti juga. Cuman Abang mau ngajak teman-teman alumni fakultas hukum untuk mencari apa sih yang diinginkan dalam profesi di bidang hukum. Kan nggak semua juga alumni fakultas hukum mau jadi praktisi hukum kan. Ada yang mungkin kerja di bank, kerja di bidang swasta, atau kerja di masyarakat, ke lebaga suaranya masyarakat. Cuman yang benar-benar menjadi praktisi hukum. Salah satunya itu ada profesi yang menarik, yaitu jaksa. Jaksa ini, kita merupakan pejabat di bidang penuntutan, yang mungkin teman-teman hanya tahu di bidang itu, tapi ternyata nanti setelah mendalami ada bidang-bidang lain. Contoh, kita bisa menjadi penuntut umum, yang udah bisa jadi penyidik, jadi penyelidik, jadi diatur diudahunan intelijen, kita juga menjadi intelijen penegakan hukum. Kemudian bidang datun yang tadi Abang ceritakan teman-teman, itu mungkin banyak yang nggak tahu. Jadi, profesi jaksa itu mungkin yang Abang mau kasih tahu ke teman-teman itu nggak cuma penuntutan, ada bidang-bidang lain yang mungkin bisa dikenal nanti. Semoga cocok dalam bayangan teman-teman praktis yang dikenal seperti apa, dan semoga siapa tahu nanti tertarik untuk mencoba, semoga berhasil menggabung di Korsa, di jaksa. Gitu, Jem. Baik. Bang, terima kasih banyak atas waktunya. kami terima kasih banyak, pokoknya. Sukses-sukses, Bang. Sukses-sukses, Bang. Dalam perjalanan di karir jaksa. Thank you, thank you. Thank you. Mohon doanya, ya. Semoga teman-teman juga di, ini masih kuliah ya, semua ya. Ya. Ya, semoga segera lulus ya. Semester 7, semester 8 nih, masa-masa penting, segera diselesaikan. Apapun karir yang dipilih, apakah itu jaksa atau protesi lain, semoga berhasil. Dan kalau memang ternyata memilih, nanti mencoba Korsa di jaksa, semoga bisa bergabung dengan kita semua. Terima kasih. Semoga ada kurang-kurang ya, teman-teman ya. Thank you. Sekian dari kami, bersama narasumber kami, semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman yang menurut semua. Terima kasih. Kami memang menurut diri. Terima kasih semuanya. Bye-bye.